15.000 kader dan simpatisan PKS akan memeriahkan jalan sehat bersama Anies Baswedan di lapangan Tegalega pada Sabtu, 5 Agustus 2023, Ketua DPW PKS Jabar, Haruswandaru, mengatakan, kegiatan bersama Anies Baswedan itu sekaligus merayakan kemerdekaan 17 Agustus dengan mengundang para relawan Anies Baswedan. Dia menyebut bahwa Anies Baswedan dipastikan hadir setelah sebelumnya terkonfirmasi. Adapun agenda tersebut akan diawali dengan salat subuh berjemaah, Anies Baswedan juga akan memberi tausyah dan peresmian rumah pemenangan Anies di buah batu, setelah meresmikan rumah pemenangan, Anies Baswedan menuju ke lapangan Tegalega, sebelum menghadiri kegiatan dialog kebangsaan di Hotel Grand Pasundan. Dan bersilaturahim dengan tokoh-tokoh di kota Bandung, disinggung terkait perizinan supaya tak terulang kejadian seperti di Bekasi, Harus menegaskan masalah itu sudah diselesaikan, dia berharap tidak ada lagi masalah soal perizinan karena semua sudah diurus. Harus mengimbau kepada kader atau simpatisan yang bakal mengikuti kegiatan ini untuk menjaga ketertiban, dan tak sampai membuat macet. Oke, terima kasih. Untuk menciptakan politik yang sehat, bersih, dan hati. Bapak dari itu, kita butuh yang namanya kisah sama, namun yang bersesuai dengan aturan yang pernah kudi, tanah jenis, dan berkiti. Namun hari ini, Partai Nasdaq bersama Pak Anies Baswedan, selalu menemukan semanggaran, yaitu melakukan manusia-menu perpulit, dengan saat saling kegiatan ini, dengan mengagetakan Nasdaq Jules Festival, yang bertemakan penyunggahan politik. Sedangkan ini, Tungguan oleh Kepil, untuk pasang kampanye. Ini sudah terlalu Pak Anies Baswedan, yang pertama, Partai Nasdaq. Kita sudah terlalu sudah menunjukkan bahwa kita tidak terlihat yang akan berpolitik, dan kita tidak cuma sadar berpolitik. Maka, dan itu mari kita, kawan-kawan, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.